Kita masuk ke berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 18 Agustus kemarin. Kepada Menhan, Prabowo Subianto Menseksnek Pratikno menjelaskan sejumlah hal yang saat ini menjadi fokus negara, yakni pangan dan energi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Menteri Sekretaris Negara Menseksnek Pratikno di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis kemarin. Kepada Menhan Prabowo Subianto Menseksnek Pratikno menjelaskan sejumlah hal yang saat ini menjadi fokus negara mengenai krisis global, seperti krisis pangan, krisis keuangan, hingga krisis energi yang sedang menerpa beberapa negara di dunia. Pentingnya bertukar pikiran ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang berpesan kepada masyarakat Indonesia bersatu padu, mengundukung agenda besar pencapaian Indonesia maju dengan komitmen, kerja keras, inovasi, dan kreativitas. Untuk itu, dalam mendukung tema kemerdekaan Indonesia ke-77 yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Menseksnek Pratikno berdiskusi dengan Menhan Prabowo Subianto mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, percepatan penghapusan kemiskinan, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan produk usaha mikro kecil menengah UMKM. Dalam pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Menseksnek Pratikno merasa kagum dengan desain ruang kerja Menhan Prabowo Subianto yang bagi Pratikno gayat dengan unsur sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan mantan rektor Universitas Gajah Mada ini mengamati setiap sudut ruangan satu demi satu yang penuh dengan ornamen foto-foto dan bukti dokumentasi sejarah para pejuang bangsa Indonesia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.